Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya Gua tuh sebenernya hari ini mau coba reaksi lagunya Reza Jadi kebetulan sekali Gua sepertinya terselip deh Lagu ini belum pernah gua reaksi sama sekali Dan disini Reza coba membawakan lagunya Alda ya Tangisan terakhir Oh seperti itu udah lama juga ya Ya kembali lagi ini terselip gua belum pernah dengar Jadi coba kita dengar sama-sama Seperti apa si Reza membawakan lagu ini Apakah berhasil membuat kita terkezut Hahaha Well let's check it out Nih kita liat kita liat kita liat penampilan Reza Oke Oh iya buat temen-temen yang pengen denger lagu ini full tanpa terganggu jahat gua Lalu ada Aku coba taruh linknya di deskripsinya Lumayan panjang nih Pintro di depannya Masuk suara Reza Bagus ya Kemana kan Dari semula ku tahu Dari semula ku tahu Cinta bukan hanya untukku Ya oke Ya oke Dari semula ku merasa Ada yang lain di hatimu Dari semula Reza ini memang kalau membawakannya kayak gini-gini itu Hmm Apa ya Dapet banget ya Hmm Ya Yang seperti kita tahu Dulu-dulu memang Reza sering membawakan lagu-lagu tipikal Punyanya Alda Punyanya Ten Apa Nickel gitu kan yang Eh Kelebihan dari Reza memang gitu ya Di suaranya yang memang Karakternya tuh kuat banget untuk di lagu-lagu seluruh kayak gini Terus Belum lagi Apa ya Penanaman emosi dalam setiap lagu tuh menurut gua dapet banget Lirih-lirihnya Interprestasi dari lagunya itu Bisa dapet banget kalau dia membawakan lagu-lagu Berjendri seperti ini ya Tapi ingin telah terjadi Semua ku korbankan untukmu Oke Tanpa ada rasa Menusaha di hatimu Lirihnya tuh Jago banget ini Jago nya Reza Jangan terjadi diri bangu Tidak 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 Tak melihat padaku Sakit hati ini Biarlah ku bawa Tak ada sedikit dendam Tepatamu Wah Kembali lagi memang Reza ini kuat banget ya Emotion control penanaman pada Apa ya lagu tuh Menurut gue kuat ya Kuat banget ya Dia tuh bisa membuat lagu tuh Semakin jadi hidup Nah ini salah satu kelebihannya Reza Membawakan lagu-lagu tipikal Seperti ini benar-benar emang Emang jagonya deh Dia tuh di nada rendahnya Juga bisa liri Di nada tingginya melengking juga Kayak jeritan gitu yang bikin kita juga Ikut larut dari Dengan lagunya ya Dengan lagunya Aku nanti Mungkin Tapi Senyata Wah Sedih banget Mudah-mudahan Reza dapat kesempatan ya Bisa membawakan Benar-mudahan lagu-lagu yang Kalau kita perhatikan selama ini Dia memang memilih ya Memilih lagu-lagu yang dinyanyikan tuh Yang tipikalnya seperti ini Yang dimana Kuat Karakter vokalnya Dia tahu Reza ini Secara Apa ya Secara Tidak langsung Dia sudah tahu Kemampuan Kekuatan kekuatan karakter vokalnya Dan itu Makanya dia selalu memilih Lagu yang dinyanyikan tuh yang Tipikalnya milik-milik Ada seperti ini Atau Lebih banyak Nike Gitu kan Nika Adila Teknik Memang Dia punya Punya power disitu Dan Sayang sih Kalau gak dipakai gitu Sayang kalau gak Di eksplor Dan tidak dipakai Apa ya Entah kenapa Di lagu-lagu seperti ini tuh Feelnya tuh nusuk gitu Feelnya tuh dapat Kita cuma dengerin lagi Ini yang kau beri Tinggalkan diriku Di saat aku Sangat menyayangimu Aku tak merasa Diriku bersalah Akankah nasi Tak berklihat Padamu Sakit hati ini Biarlah ku bawa Tak ada sedikit Tendam Kepadamu Aku menulis Mungkin Disini kita gak bisa lihat Bagaimana cara Dia menyanyikan Tapi Gue bisa bayangin sih Kenapa kita bisa bayangin Bagaimana Reza menyanyikan lagu ini Apa ya Gue jadi kebayang pada saat Dia suka bikin Musik video Musik video Entah itu lagu Singlenya Maupun coverannya ya Dan Sedihnya tuh dapet gitu Di musik video itu Walaupun kita tahu Kalau aslinya dia lagi karokean Kalau lagi dia nyanyi Itu dia suka cengar-cengir Anak ini Walaupun kita lihatin lagi Eh apa kita dengarkan lagi Kini engkau pergi Tinggalkan diriku Di saat aku Sangat menyayangimu Aku tak merasa Diriku bersalah Anak-anak nasi Tak berlihat padaku Sakit hati ini Biarlah ku bawa Tak ada sedikit Dendamku padaku Main Mainnya di nada rendah semua Ini Belum Belum Dengar dia melengking Melengking Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, oke Oke, silap dasit Sepertinya itu tadi ya Tangisa Trier Well, lagu originalnya pun Sepertinya gue belum pernah denger deh Untuk yang si Alda Jadi gue harus jujur Gue belum pernah denger This is my first time Jadi gue tadi tuh Benar-benar full Mau coba menyimak Mendengarkan Seperti apa sih lagunya Lirik-lirik yang terdapat Di dalam sana Dan bagaimana Reza menyanyikan Well, overall sih keren ya Memang ini karakternya Reza Cocok banget di lagu-lagu Seperti ini Dan mudah-mudahan Dia punya kesempatan Untuk bisa Membawakan lagu-lagu Yang bergenre seperti ini Yang seperti fans-fansinya Banyak yang suka juga ya Walaupun ya Kembali lagi Suaranya Reza Harus banyak-banyak Di eksplor ya Seperti Siapa Teh Meli Teh Meli pernah bilang ya Waktu di live IG Bahwa Ya menyanyi bisa apa aja Jenerinya Bisa pop Bisa dangrut Bisa apa ya Silahkan Bisa di eksplor ya Tapi khususnya mungkin Yang slow rock ini Bisa benar-benar Di eksplor Dengan Ya benar-benar Nanti ada lagi ya Lagu yang benar-benar Bisa Menyesuaikan dengan kemampuan Dia gitu loh Dapat lagu Yang sesuai dengan Kemampuan karakter vokalnya Reza Mudah-mudahan bisa punya Kesempatan itu lagi Nanti ke depan Kemudian hari ya Kita coba Doakan sama-sama saja ya Well That's it That's it about About Reza Dan mudah-mudahan Teman-teman enjoy Dengan lagunya tadi Dan mohon maaf Memang gue tuh baru banget Dengar lagu ini Dan baru bisa mereaksi Saat ini Karena menurut gue menarik ya Menarik dari Dari bagaimana Lagunya itu sendiri Dan Bagaimana kita bisa Mendengarkan lagi Karakter Vokal Reza Di genre-genre Yang ala-ala Slow rock ini Bisa Kedengar lagi ya Lirih-lirihnya tadi Bagaimana rintihannya Itu bisa Interpretasi itu bisa Terasa gitu Kena-lain kita Well That's it guys Thank you ever so much Buat kalian yang sudah menyimak Konten gue Dan mudah-mudahan Tetap dukung Reza Dan dukung Al-Zimo juga tentunya ya That's it guys Sehat-sehat buat kalian semua Salamat teh It's a wrap bungkus